Jadi selamat datang di QnA hari ini Bersama... QnA tentang post photography Gak sebanyak nanya kalau post photography kurang laku ya Emang Moti aku tanya lho Nanya, Ngedica pake apaan? Keren Ya, kalau sekarang sih gua gak pernah ngedit sih Lo foto langsung jadi kayak gitu? Iya, itu foto langsung jadi Ini banyak banget yang nanya Ada tiga pertanyaan kayak gini Angle yang cocok buat foto makanan seperti apa? Jadi kalau misalnya lu dd terus ngeliat makanan Itu post photography Ini dari Jimina Sisi apakah yang perlu diperhatikan supaya menjadi menarik? Penataannya sih, lebih membuat itu menarik dari penataannya Gitu Ini dari VNC Terus kalau habis foto Makan boleh bawa pulang gak? Keluarga kan masing-masing Nah kalau misalnya makanan boleh dibawa pulang apaan gak? Ya, kadang juga ada yang boleh, kadang juga ada yang enggak gitu Gitu Ini dari Arifin MZ Nentuin lensa yang cocok buat post photography gimana bang? Lensa biasanya fix ya Fix Ya, untuk aman sih 85 85 fix ya Ya 85 Terus bisa 135 100 pun bisa Mulanya lensa fix Ya, lensa dekat bukan 1.8 Tapi kalau moto itu bukano, 1.8, 2.8 Tergantung, nah itu deh tergantung selera Tergantung selera Apa kau sedangkan kesulitan menjadi foto fotografi? Mulanya itu adalah lu harus mikirin Angle Terus stylish background Ya Satu lagi Makin buat makanan enak Nah Dipoto tapi gak dimakan Oke berarti Ini dari Yuan Katanya ini cuma ngambil foto lightingnya yang bagus sebelah mana untuk makanan gitu Terus Kalau mau bikin konsep, referensi lo itu dari mana? Biasanya kalau referensi gue gak dipin terus Atau google atau unsplex.com Unsplex.com Kalau misalnya lighting Sebisa mungkin Ngebuat fotonya itu gak gelas Oke Sudah Kalau dari gue Kayak lo Itu butuh waktu berapa lama untuk foto makanan Karena kan Makanan semakin di diemin kan semakin gak enak kelihatannya Itu jadi gimana? Nah Biasanya ada tekniknya kalau misalnya Yang mencair dan meleleh-leleh itu Taruh gulkas? Enggak juga Enggak juga Kalau kayak gitu Biasanya kita langsung foto Kalau misalnya Misalnya mereka budgetnya gak mumpuni Biasanya kita akalin kayak gitu Langsung difoto Kalau budgetnya mumpuni Biasanya kita akalin kayak gitu Ya udah Gitu aja Karena cuma 15 detik Jadi gue gak tau ini udah Berapa titik Di atas Instastories gue Ini obrolannya cukup lama Ini berapa menit ya Sampai ketemu lagi di Instastories tutorial yang lain Bye